Ditetapkan menjadi tersangka, aktivis HAM Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti hari ini mulai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Haris Azhar bersama Fathia Maulidiyanti telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Kemaritima dan Investasi Luhut Binsar Pajaitan. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya membantah adanya tekanan politis dalam penetapan tersangka terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Meski dilaporkan oleh Menko Kemaritima dan Investasi Luhut Binsar Pajaitan, dia mengaku polisi tidak membedakan pemeriksaan terhadap kasus pencemaran nama baik ini. Di lain pemirsa, empat penghuni rumah di Jalan Pulau Mas Barat, Pulau Gadung, Jakarta Timur, tewas tersetrum di dalam kamar mandi. Dugaan sementara, keempat korban tewas akibat tersetrum water heater atau alat pemanas air. Seorang gitaris sebuah grup band bersama sang asisten ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan. Diketahui, Robi Satria, gitaris grup band Geisha, sudah ketiga kalinya tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. Di tengah mahalnya harga minyak goreng kemasan, stok minyak goreng juga sulit ditemukan. Pedagang dan warga mengaku kecewa, pemerintah belum juga bisa mengatasi persoalan minyak goreng. Menjelang bulan Ramadan, sejumlah harga sembako merangkat naik di pasaran. Ya, dan berikut laporan reporter TV One Isan Zahri dan jurukamera Mulya Rahman dari salah satu pasar di Jakarta. Pasalnya sang juara Megol Oliver Zira-Faira mempersembahkan khusus kemenangannya di MotoGP Madalika 2022 kepada Rizman. Lalu siapa sebenarnya sosok Rizman ini? Terasnya hujan jelang balapan MotoGP kemarin di Madalika Lombok Tengah, Nus Tenggara Barat, membuat pengelola sirkuit mencari cara. Ya, pengelola melakukan berbagai cara dengan melibatkan training angkatan udara, badan riset dan inovasi nasional, hingga bawang hujan. Kepetang masih akan kembali selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Salat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang kali ini pemirsa kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di sejumlah daerah. Di sepanjang jalur lintas Sumatra-Jambi, kendaraan jenis truk bahkan harus antre menginap di SPBU untuk mendapatkan solar. Sementara di balik papan Kalimatan Timur, para sopir rela antri solar di depan SPBU. Hingga delapan hari lamanya. Ibu di Berbes, Jawa Tengah tega berusaha membunuh ketiga anaknya. Salah satu anaknya tewas, sedangkan dua anak lainnya masih sempat tertolong meskipun dalam kondisi terluka. Bersama seorang perwira polisi di Polda Gorontalo ditembak mati oleh salah satu tahanan kasus narkoba. Sekaligus menutupi jumpa kita di kabar petang kali ini, anda bisa terus mengalami informasi dengan cara mengakses laman tv1news.com. Akhir kata, saya Alfa Tunggung sendiri. Dan saya yakin anda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda. Saat lagi apa kabar Indonesia malam akan hadir untuk anda bersama dengan Putri Viola. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.